Yang 0,6 miliar, yang 600 juta, itu nanti juga masih muter-muter aja. Pemberdayaan, pengembangan, istilah-istilah yang absurd, tidak konkret, langsung aja lah. Itu untuk modal kerja, untuk beli mesin produksi, untuk marketing. Ya kalau pengembangan UMKM mesinnya kan itu. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Yang saya hormati Pak Minko, para Menteri yang hadir. Yang saya hormati Kepala BPKB, Bapak Muhammad Yusuf Atteh, Beserta seluruh jajaran yang pada pagi hari ini hadir. Yang saya hormati Panglima TNI, Kapolri, Ketua KPK, Bapak-Ibu sekalian hadirin dan undangan yang berbahagia. Pertama-tama saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada BPKB yang telah bekerja keras menjaga tata kelola pemerintahan, sehingga bisa lebih efektif, bisa lebih efisien. Dan saat ini pemerintah sedang fokus untuk melakukan peningkatan produktivitas, utamanya menuju ke Indonesia Emas 2045. Bukan barang yang mudah. Angka-angkanya sudah ada, tetapi tantangannya juga tidak gampang. Kita tahu situasi global tidak mendukung, situasi ekonomi dunia juga tidak mendukung. Saat di Jepang, di Hiroshima, di G7 kemarin, saya bertemu dengan Managing Direkturnya IMF, Ibu Kristalina Jojiva. Beliau menyampaikan, yang menjadi pasien IMF sekarang ini sudah 96 negara. 96 negara. Dulu 98 hanya berapa sih? Sepuluh saja, enggak ada, ada geger semuanya. 96 negara. Menunjukkan bahwa situasi dunia sekarang ini betul-betul pada situasi yang sangat sulit. mungkin dalam satu-dua minggu kemarin juga kita baca di Eropa, secara teknikal sudah masuk ke resesi. informasinya yang jelek-jelek seperti itu. Oleh sebab itu, setiap rupiah yang kita belanjakan dari APBN, dari APBD yang ada di BUM, semuanya harus produktif. Karena memang cari uangnya sangat sulit, baik itu lewat pajak, PNBB, Royalty, Dividend, tidak mudah. Sekarang ini tidak mudah. Sekali lagi, untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 itu tidak mudah. Di sinilah pentingnya peran pengawasan. Peran pengawasan sangat-sangat-sangat penting. Kenapa saya juga sering cek ke lapangan, turun ke bawah. Saya ingin pastikan bahwa apa yang kita programkan itu sampai betul ke rakyat, sampai ke masyarakat. Karena memang kita lemah di sisi itu. Jika tidak diawasi, hati-hati. Jika tidak cek langsung, jika tidak dilihat di pelototi satu-satu, hati-hati kita lemah di situ. Di pelototi kita turun ke bawah, itu saja masih ada yang bablas. Apalagi tidak. Dan saya minta pengawasan itu orientasinya bukan prosedurnya, orientasinya dan hasilnya itu apa. Tadi disampaikan oleh Pak Ateh, Kepala PPKP. Banyak APBN kita, APBD kita yang berpotensi tidak optimal. Ini perlu saya ingatkan kepada semuanya, baik pusat maupun daerah, dalam penggunaan yang namanya anggaran. Karena 43 persen itu bukan angka yang sedikit. Jadi cara penganggarannya saja sudah banyak yang tidak benar. Contoh, ada anggaran stunting. 10 miliar. Coba cek, lihat betul. Untuk apa 10 miliar itu? Jangan membayangkan nanti ini diberikan, dibelikan telur, dibelikan susu, dibelikan protein, dibelikan sayuran, 10 miliar. Coba dilihat detail. Saya baru saja minggu yang lalu, saya cek. Di APBD, mendagri coba, saya mau lihat. 10 miliar untuk stunting. Cek. Perjalanan dinas 3 miliar, rapat-rapat 3 miliar. Penguatan pengembangan apa-apa, bla bla bla, 2 miliar. Yang benar-benar untuk beli telur itu enggak ada 2 miliar. Kapan stuntingnya akan selesai kalau caranya seperti ini? Ini yang harus dirubah semuanya. Kalau 10 miliar itu anggaranya, mestinya yang untuk lain-lainnya itu 2 miliar. Yang 8 miliar itu ya untuk langsung telur, ikan, daging, sayur, berikan ke yang stunting. Konkretnya kira-kira seperti itu. Pengembangan UMKM, ini ada di APBD, tidak usah saya sebutkan di Kabupaten mana. Pengembangan UMKM, total anggaran 2,5 miliar, 2,5 miliar untuk pengembangan usaha mikro, usaha kecil. 2,5 miliar. 1,9 itu untuk honor dan perjalanan dinas. Kesitu-situ terus sudah. itu nanti sisanya, yang 0,6 miliar, yang 600 juta, itu nanti juga masih muter-muter saja. Pemberdayaan, pengembangan istilah-istilah yang absurd, tidak konkret, langsung saja lah. Itu untuk modal kerja, untuk beli mesin produksi, untuk marketing. Ya kalau pengembangan UMKM mesinnya kan itu, untuk pameran, jelas. Ini tugas BPKP. Bapak-Ibu sekalian, tugas BPKP sekarang mulai harus orientasinya ke situ. Orientasi hasil, arahkan daerah, pusat semuanya, UMN, Kementerian, lembaga, hal-hal yang konkret. Biar apa? Produktif. Saya lihat lagi di sebuah Kabupaten, Pembangunan Balai Penyuluh Pertanian. Ini jelas loh, Pembangunan Balai, Pembangunan Balai. Tapi saya lihat senyum-senyum, ini berarti sebetulnya di BPKP mengerti semua ini sebetulnya. Saya hanya ingin menegaskan, kita sekarang orientasi kita memang harus hasil. Kalau kita mau bersaing dengan, bisa bersaing dengan negara-negara lain. Pembangunan Balai. Untuk membangun dan merehab Balai, jelas. anggaranya 1 miliar. Saya cek lagi ini apa tuh, 1 miliar. Kecil, udah kecil-kecil pun saya lihat. ini kalau, mestinya kalau 1 miliar, ya 900 juta yang untuk rehab. Mestinya, tapi setelah kita cek bener, 734 juta itu honor, rapat, dan perjalanan dinas. 734. artinya 80 persen. Ini udah nggak bisa lagi, Bapak-Ibu sekalian. Dan inilah tugas berat BPKP ada di sini. Begitu bisa membalikkan 80-nya yang untuk konkret, 20-nya yang untuk honor, perjalanan dinas, rapat, itu baru. Anggaran APBN, anggaran APBD itu produktif. karena tangan BPKP itu sampai di provinsi, kabupaten, dan kota. Artinya, bisa mengawal, bisa mengawasi, bisa mengarahkan. dan yang nggak pusat, nggak provinsi, kota, dan kabupaten itu dengan BPKP itu takut, segen dan takut gunakan ini untuk kebaikan negara. contoh lagi, kita akan tahu masih banyak kemiskinan. Daerah kemiskinannya tinggi, tapi, anggaran perlindungan sosialnya kurang dari 1 persen. Misalnya itu diprioritaskan dulu. Hal-hal seperti ini, yang perlu diawasi betul, diidentifikasi masalahnya, berikan rekomendasi, dampingi, awal, agar betul-betul anggaran kita ini produktif, betul, sekali lagi kita ini bersaing, sekali lagi bersaing dengan negara-negara lain. Dan kita beruntung, pertumbuhan ekonomi kita, lalu di G20 itu masuk dua besar terbaik. Tahun lalu 5,3 persen growth kita, kuartal pertama tahun ini tumbuh masih di atas 5, 5,03 persen. Betul, Bumentri? Inflasi kita juga turun, kalau dulu 5,9, sekarang sudah diangka 4 persen. Seperti ini makronya sudah bagus, tapi hal-hal yang tadi, yang saya sampaikan tadi, kalau tidak kita awasi, kita dampingi, kita kawal. Sebab itu sekali lagi, perkuatan pengawasan internal jangan sampai hanya menjadi aksesoris, dan juga jangan, enggak usahlah ada data yang ditutup-tutupi. kalau memang ini salah, tunjukkan kesalahan, cara memperbaikannya seperti apa. Dan juga saya minta kepada seluruh daerah jangan mengabekan rekomendasi-rekomendasi yang diberikan oleh BPKP. yang terakhir, yang senang, pasti banyak. Tadi Pak Ateh bisik menanyakan kepada saya mengenai tukin, tukin di lingkungan BPKP. Pak Presiden, gimana Pak perpresnya? Sudah, selesai belum. Saya sampaikan, sudah saya tanda tangani. jadi 100 persen. Tapi hati-hati tadi yang saya sampaikan, tolong. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini secara resmi saya buka Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Interen Pemerintah Tahun 2023. Terima kasih. Wassalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh.